Intro Halo semua, selamat datang kembali di perkulian metodologi penelitian bersama saya Nilam Kemala Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan literatur Sehingga setelah mempelajari materi ini, teman-teman diharapkan dapat mengidentifikasikan bidang masalah Menentukan masalah penelitian dengan preliminary research atau penelitian awal Merumuskan pertanyaan penelitian dengan tepat Serta memahami pentingnya tinjauan pustaka dan penulisan daftar pustaka yang tepat Tanpa berlama-lama, kita langsung mulai aja ya Oke, ready, let's go! Dalam membuat rumusan masalah Rumusan masalah loh ya, bukan membuat masalah Terdiri dari 3 tahapan Yang pertama, identifikasi bidang masalah Yang kedua, penelitian awal atau preliminary research Dan yang ketiga, definisikan masalah Kita bahas satu persatu ya Yang pertama, identifikasi bidang masalah Masalah didefinisikan sebagai situasi yang memiliki celah atau gap Antara keadaan aktual dan keadaan ideal yang diharapkan Istilah anak millennialnya nih, realita versus ekspektasi Kalau gap diantara realita dan ekspektasi terlalu besar Maka akan menimbulkan kekecewaan kalau tidak sesuai ekspektasi Atau kebahagiaan kalau jauh di atas ekspektasi Saya kasih contoh masalah ya Yang pertama, delay yang lama dan terus terjadi membuat penumpang pesawat terbang menjadi stres Hal ini akan berpengaruh pada perubahan perilaku, kalimat negatif, dan komplain pelanggan Paham kan letak masalahnya di mana? Pertama, menunggu itu tidak menyenangkan apalagi kalau sendirian Kedua, kalau terus-terusan terjadi akan menciptakan image negatif di mata konsumen Bahkan maskapai akan dilabeli sebagai maskapai delay nomor 1 Ketiga, kita nggak tahu keadaan penumpang Apakah dia harus sampai di tempat tujuan on time atau tidak? Kalau harus sampai dengan on time, terus delay 2 jam kan kasihan penumpangnya Nah, itu dari sisi pelanggan Dari sisi perusahaannya, jelaslah image-nya akan jelek Pendapatan akan menurun karena promosi mode-to-mode negatif dari ratusan penumpang yang menjadi korban delay Contoh kedua, turnover karyawan ternyata lebih tinggi dari yang diperkirakan perusahaan Ingat istilah turnover kan? Turnover artinya perputaran Turnover karyawan mengacu pada berapa lama seorang karyawan ingin mengundurkan diri dari perusahaan itu Contoh ketiga, sistem informasi yang baru diinstal tidak digunakan oleh karyawan Udah mahal-mahal diinstal, terus nggak dipakai Boros banget, bray! Jadi, setiap kita mengidentifikasikan suatu masalah Kita harus mengerucutkan menjadi researchable topic atau topik yang cocok untuk diteliti Oke, kita ambil contoh turnover karyawan lebih tinggi dari yang diperkirakan perusahaan Apakah ini masalah? Yakin masalah? Bukan, ini namanya symptoms atau gejala Ibaratnya, badan kalau mau sakit pasti demam dulu Tapi, seringkali kita sebut demam itu sebagai penyakit Sama halnya dengan masalah Apa yang kita anggap masalah belum tentu masalah Bisa jadi itu adalah gejala dari suatu masalah Untuk membedakan yang mana yang masalah, yang mana yang gejala Biasanya peneliti perlu mengidentifikasi dulu suatu masalah secara akurat Biasanya, peneliti menggunakan teknik 5-wise 5-wise ini merupakan teknik yang akan membantu peneliti untuk mengetahui akar permasalahan 5-wise ini tidak mutlak harus 5 kali Tapi, bisa 3 atau lebih dari 5 kali Pokoknya, sampai kita merasa ketemu masalah sebenarnya yang terjadi itu apa Contohnya nih, masalah turnover karyawan tadi Apa sih masalah sebenarnya? Apalagi, kalau karyawan teladan baru aja resign Widih, perusahaan kehilangan harta yang paling berharga Sebagai seorang peneliti, kita harus mencari tahu dulu apa masalahnya sebelum ngejudge bahwa masalahnya adalah turnover yang tinggi Kita harus cari tahu apa faktor-faktor yang membuat karyawan gak betah kerja di perusahaan itu Kenapa pertama, kita dapat jawaban karena dia tidak puas dengan pekerjaannya Masa sih? Terus, apa yang bikin dia gak puas dengan pekerjaannya? Kan muncul pertanyaan lagi nih, maka harus kita cari tahu lagi jawabannya Kenapa kedua, kita dapat jawaban karena gak ada challenge di pekerjaannya Alias pekerjaan dia kurang menantang, alias membosankan Eh, kok bisa? Kenapa ketiga, kita dapat jawaban karena gak ada pengendalian buat hasil kerja dia Gak diperiksa, gak tahu benar atau salahnya Bagi karyawan teladan, ini bikin risih loh Kenapa keempat, karena karyawan ini tidak dikutsertakan dalam kegiatan perencanaan, eksekusi, dan evaluasi pekerjaan Wow, si karyawannya semakin merasa tidak dianggap dan jadi gak nyaman Kenapa kelima, karena ternyata eh ternyata atasannya segan untuk mendelegasikan suatu pekerjaan ke dia Oke, semakin tidak dianggap Nah, dari penelusuran itu, kita bisa tahu nih dan yakin bahwa karyawan teladan itu resign Merupakan gejala dari permasalahan turnover karyawan yang tinggi Permasalahannya sebenarnya adalah karyawan mengalami demotivasi atau penurunan motivasi dan kurang tantangan di pekerjanya tersebut Nah, kalau kita sudah menemukan masalah, kita perlu membuat masalah itu sespesifik dan setepat mungkin Harus dibuat pula batasan yang jelas dan kita lihat dari perspektif siapa Misal, dalam kasus turnover karyawan ini, kita tentukan dulu kita mau meneliti dari sudut pandang karyawan atau manager Jadi, ketika menemukan suatu masalah, kita harus cari tahu dulu akar permasalahannya biar gak salah merumuskan masalah Oke, yang kedua kita masuk ke penelitian awal atau preliminary research Penelitian awal ini biasanya dilakukan di awal pembuatan proposal Tujuannya untuk mengetahui apa permasalahan sebenarnya, mengapa masalah itu bisa muncul, penting gak sih masalah itu, dan apa manfaatnya jika masalah itu bisa diselesaikan Intinya, penelitian awal ini bisa digunakan untuk memperkuat latar belakang di bab 1 penelitian Apa aja sih yang kita perlukan untuk penelitian awal ini? Sebenarnya, ketika kita melakukan penelitian awal, selain kita mencari akar permasalahan, sebenarnya kita curi start untuk menentukan data-data apa aja yang akan kita kumpulkan dan apa saja teori yang kita butuhkan untuk mendukung penelitian ini Tujuan dari mengetahui bagaimana sifat data yang akan kita kumpulkan adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya masalah, memformulasikan masalah yang sebenarnya terjadi, dan mengetahui jenis informasi yang dibutuhkan untuk penelitian Seperti yang saya bilang tadi, tujuan yang disebutkan barusan berhubungan dengan memperkuat latar belakang penelitian Kita balik lagi ke contoh turnover karyawan Ketika kita melakukan preliminary research, akhirnya kita memperoleh data jumlah karyawan yang mengundurkan diri Bagaimana pendelegasian tugas ke karyawan dan sistem reward and punishment di perusahaan tersebut Dengan diperolehnya data-data tersebut, kalian bisa tahu kemana arahnya penelitian kalian dan data-data apa saja yang harus kalian kumpulkan untuk mengolah data Oh iya, sebelumnya data itu ada dua jenis, data primer dan data sekunder Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung, misalnya laporan keuangan yang tidak dipublikasikan Sebagai peneliti, kamu minta data itu ke manager dan dikasih, nah itu tergolong data primer Questioner dan wawancara pun termasuk data primer karena hanya kamu sendiri yang memperoleh hasilnya Sedangkan data sekunder adalah data yang dapat dikumpulkan oleh para peneliti dengan mudah Misalnya, laporan keuangan yang dipublikasikan, hasil statistik dari BPS, literatur berupa jurnal dan buku teks yang dipublikasikan Itu semua termasuk ke data sekunder Bahasa gampangnya, kalau data primer itu cuma kamu yang bisa dapat informasinya Sedangkan data sekunder orang lain juga bisa dapat Balik lagi ke topik turnover karyawan tadi Jadi, apa saja data yang kita butuhkan? Untuk data primer, kita butuh questionnaire, observasi, wawancara, dan laporan jumlah karyawan yang ada dan yang riset Sebenarnya, ada juga perusahaan yang mempublikasikan jumlah data karyawannya Tapi biasanya jumlah yang riset jarang sih Sedangkan data sekundernya adalah studi pustaka Oke, kita lanjut ke survei literatur Tujuannya survei literatur alias studi pustaka ini sebenarnya untuk memahami masalah dengan lebih baik Terus, variable-variable yang dibutuhkan di penelitian jadi tidak terlewatkan Rumusan masalah dapat dibuat dengan tepat dan jelas Peneliti bisa memperoleh gagasan yang lebih jelas Dan mengetahui apakah penelitian yang akan kita lakukan dapat diuji dan dapat ditiru Oke, kita lanjut ke tahap ketiga ya, yaitu mendefinisikan masalah Kita harus tahu dulu bahwa suatu rumusan masalah yang baik harus berisikan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian Di sebagian kampus, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian ada di subab yang berbeda Tapi di kampus kita, sistematika penulisan skripsinya rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian Jadi, masalah yang timbul dan yang akan kita teliti itu sudah harus dinyatakan di latar belakang ya Ini contoh pertanyaan penelitian Saya bagi kedua jenis karena ini berhubungan dengan metode yang akan kita pakai Untuk jenis pertanyaan penelitian yang pertama Pertanyaan penelitian yang bisa kita buat adalah Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover karyawan Dan bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap turnover karyawan di PTA Di sini ada kata pengaruh Maka, kata tanya yang paling baik adalah bagaimana Bukan apakah Kenapa? Karena kalau kita pakai kata tanya apakah Jawabannya hanya terkesan ya atau tidak Kesannya, kita tidak diharuskan untuk menganalisis pengaruh variable tersebut Jadi, lebih baik pakai kata tanya bagaimana Terus, kita buat tujuan penelitian Tujuan penelitian selalu mengubah kalimat tanya pada pertanyaan penelitian menjadi kalimat biasa Jadi, kalau pertanyaannya bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover karyawan Tujuan penelitiannya adalah Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover karyawan Jadi, tugas kita mengubah bagaimana menjadi untuk menganalisis dan mengganti tanda tanya menjadi tanda titik Jangan salah-salah lagi ya Banyak sekali loh yang salah dalam membuat tujuan penelitian Terus, kalau pertanyaan penelitiannya ada dua Maka, tujuan penelitiannya juga harus dua Jangan tiba-tiba berubah jadi satu atau tiga Pokoknya, sebanyak apa pertanyaan penelitian kamu, sebanyak itu pula lah tujuan penelitiannya Kemudian, untuk tujuan penelitian, lebih baik pakai kata untuk menganalisis daripada untuk mengetahui Kesannya, kata analisis lebih dalam daripada kata mengetahui Ini berdampak juga loh ke persepsi pembaca Terus, kalau kamu pakai kata untuk mengetahui, kayaknya kamu tidak melakukan analisis dalam skripsi kamu Oke, kita lanjut ya ke jenis pertanyaan yang kedua Di sini saya contohkan tiga pertanyaan penelitian Yaitu, bagaimana tingkat turnover karyawan di PTA Bagaimana kebijakan perusahaan untuk meminimalisir tingginya tingkat turnover karyawan di PTA Dan apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meminimalisir tingkat turnover karyawan di PTA Sama seperti tadi, kata bagaimana kita transform ke kata untuk menganalisis di tujuan penelitian Dan kata apakah rekomendasi kita transform ke kata untuk memberikan rekomendasi Oke, bedanya apa dari dua jenis pertanyaan penelitian itu? Bedanya adalah metode penelitiannya Jenis pertanyaan penelitian yang pertama itu adalah metode kuantitatif Bisa kita screening langsung karena pertanyaan penelitiannya pakai kata pengaruh Sedangkan untuk jenis pertanyaan penelitian kedua itu pakai metode kualitatif Bedanya apa? Minggu depan kita bahas Yang jelas, kalau metodenya sudah beda, teknik pengumpulan data dan teknik analisis datanya pasti beda Nah, pembahasan tentang rumusan masalah alias bab 1 skripsi sudah selesai ya Sekarang kita masuk ke tinjauan pustaka yang ada di bab 2 Jadi, tinjauan pustaka itu mengacu ke kerangka teori dan review penelitian terdahulu Jadi, tinjauan pustaka itu berupa proses identifikasi literatur terkait topik penelitian yang kita ambil Proses evaluasi hasil penelitian terdahulu Dan harus kita dokumentasikan atau disitasi ke daftar pustaka Setiap kali kita citasi, maka harus dicantumkan ke daftar pustaka ya Nah, ini adalah sumber tinjauan pustaka Buku teks adalah tinjauan pustaka yang paling berkualitas Dan internet adalah sumber yang paling nggak bisa dipercaya Oh ya, daftar ini sesuai urutan tingkat kualitasnya Kenapa sih internet berada di urutan paling bawah? Kan sekarang udah jamannya serba I E-newspaper lah, e-magazine lah, e-book lah Nah, bukan kayak gitu maksudnya Internet disini maksudnya Kalau kita pakai Wikipedia atau blog orang lain sebagai referensi Keabsahan informasinya sangat diragukan Makanya, hati-hati kalau copy paste dari internet Siapa tahu informasi yang kamu copy paste itu salah Nah, ini adalah cara mengutip literatur Ada dua jenis yang biasa digunakan Yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung Kutipan langsung berarti mengutip 100% ide peneliti lain Cara melakukan kutipan langsung adalah Menggunakan spasi 1 Memberikan tanda kutip di awal dan akhir kalimat Dan paragraf agak menjorok ke dalam seperti membuat paragraf baru Kemudian ada kutipan tidak langsung Biasanya yang kita lakukan adalah membuat paraphrase Paraphrase ini maksudnya mengambil ide tulisan penulis atau peneliti lain Tapi menggunakan gaya bahasa sendiri Tapi maksudnya bukan mengganti kalimat aktif menjadi kalimat pasif Atau diganti katanya dengan sinonim kata tersebut Contohnya, kata memiliki kamu ganti jadi mempunyai Gak gitu ya Nah, untuk cara citasi akan saya lampirkan di Google Classroom Karena terlalu banyak kalau ditampilkan di video ini Oke, paham kan? Sampai disini dulu pertemuan kita kali ini Jangan lupa like and subscribe ya Bye! Ini ada sedikit tips untuk menulis latar belakang Yang pertama, latar belakang yang bagus dibuat dengan alur mengerucut ke bawah Di awal paragraf, kita ceritakan dulu fenomena yang terjadi Paparkan data statistiknya Dan bahas satu persatu variable yang kita pakai Masukkan definisi variable tersebut Pendapat peneliti sebelumnya Dan hasil peneliti sebelumnya Usahakan pula di setiap paragraf ada sumber referensinya Tujuannya untuk memperkuat bahwa yang kita tulis itu ada dasarnya Bukan hanya opini semata Kemudian, ini opsional sih Tapi saya biasanya melakukan ini Ciptakanlah alur pikir pembaca dengan kalimat-kalimat Jangan didistract dengan tampilan tabel, grafik, dan gambar Karena biasanya ada dua hal yang akan terjadi Yang pertama, pembaca hanya fokus pada tabel, grafik, dan gambar yang kita sajikan Tanpa membaca tulisan kita Atau yang kedua, hanya membaca tulisan saja Tanpa melihat grafik, tabel, dan gambar yang sudah kita sajikan Yang agak berbahaya adalah yang pertama Takutnya, pembaca membuat asumsi sendiri berdasarkan tabel, grafik, dan gambar yang kita sajikan Tapi, pesan yang kita sampaikan atau masalah yang kita utarakan tidak tersampaikan dengan baik Jadi, kalau kamu bimbingan dengan saya Saya bakal langsung coret kalau ada tabel, grafik, dan gambar di latar belakang Tapi tetap ya, ini preferensi masing-masing dosen Ada yang bilang penyajian tabel, grafik, dan gambar itu sebagai bentuk efisiensi Tapi, kalau saya, lebih senang membangun pola pikir pembaca dengan kata-kata Tapi, tanggung jawabnya memang agak lebih berat Karena kita harus menyusun kalimat dengan baik dan benar Gak boleh asal-asalan Oke, ini beneran selesai ya Sekian tips dari saya, semoga bermanfaat Bye! Bye!